Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat bertemu kembali dengan saya Pak Musli dalam tutorial video pembelajaran. Mohon maaf, bukan saya bermaksud untuk menggurui Bapak-Ibu semuanya, cuman saya berbagi saja supaya kita dalam situasi daring seperti ini, kita bisa berinovasi untuk menyampaikan materi dalam bentuk video pembelajaran sebagai ganti tatap muka. Mari kita selalu punya niat, belajar itu mudah, yang sulit itu keinginan untuk belajar. Mari kita niatkan, karena belajar itu berlaku untuk sepanjang hayat. Nah, kali ini nanti kita akan menggunakan fast tone capsule. Bapak-Ibu semuanya, pendidikan di era pandemi COVID-19, mau dibawa kemana pendidikan kita? Sudahkah kita siap? Saya yakin semuanya, kalau boleh jujur, semuanya tidak siap untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau jaring, banyak sekali persiapan. Tiap hari kita harus menyiapkan tugas, tiap hari kita harus menyiapkan video pembelajaran. Nah, pendidikan kali ini tidak lagi bisa transfer pengetahuan secara utuh. Pendidikan pada saat ini menjadi transfer penugasan. Nah, yang sering kita lakukan atau sering kita terjadi, pasti kita membuat grup, membuat grup BA. Kemudian kita beri tugas lewat BA. Ini yang jamak kita lakukan. Kemudian, adakah solusi untuk berinovasi di era pendidikan, di era pandemi COVID-19 ini? Nah, tentunya kita butuh creative teacher, butuh sebagai guru yang kreatif. Nah, mungkin kita sudah menggunakan semacam webinar atau video conference. Ini contohnya ada Microsoft Team, kemudian ada Google Meet, kemudian ada You Meeting, kemudian ada Webback, ada BlueJean. Tapi, apakah semuanya itu sudah bisa kita lakukan? Artinya, oke, bagi kita yang tinggal di perkotaan, mungkin ini tidak menjadi masalah. Semua fasilitas sudah ada. Orang tua, siswa juga sudah mendukung. Nah, tetapi ketika fasilitas sudah ada, mungkin kadangkala kita juga terkendala oleh sinyal. Kemudian jika sinyal pun tidak terkendala, nah, kendala yang terakhir apa? Ya, lama-lama ya kuota kita akan meledak. Jadi, kasihan orang tua, rasanya siswa, tiap hari menggunakan kuota yang terlalu banyak untuk mengakses ini. Nah, untuk itu, nah, mari kita beralih atau beralih ke semacam inovasi pendidikan membuat video pembelajaran yang berbasis PPT. Nah, ini dengan aplikasi yang sangat kecil sekali. Ini dengan FaceTune Capture ini hanya 2,35 MB megabit. Nah, ini teknik rekam layar dari visi atau laptop kita ini nanti bisa menjadi video pembelajaran. Nah, untuk langkahnya, jika sudah punya aplikasinya, nanti install dulu pastime capture-nya ini di install dulu. Nah, nanti setelah terinstall, nah, ini Anda trial period setinday. Artinya ini hanya berlaku untuk 30 hari masa uji cobanya. Ini artinya kita bisa menggunakan hanya untuk 30 hari atau 1 bulan. Nah, ini nanti setelah itu klik trial continue ini. kemudian, nah, muncul seperti ini. Nah, yang mau kita gunakan adalah yang bagian ini saja. Nah, yang bagian ini untuk merekam layar menjadi video pembelajaran. Nah, ini yang mau kita gunakan. Nah, setelah nanti terinstall seperti ini. Nah, seperti ini, diklik yang bagian ini, bagian rekodnya ini. diklik, kemudian nanti akan muncul seperti ini. Nah, muncul seperti ini. Nah, ini nanti tinggal diklik yang rekod. Nah, rekod ini. kemudian nanti kita akan screen area. Nah, kita akan screen area ini menggunakan yang ini saja. Rektangular area. Jadi di screen area yang untuk tampilan ini dari pojok sini sampai pojok di sini untuk tampilan screen area-nya. Tapi jangan sampai mengenai taskbar yang bawah ini. Kemudian setelah di screen area, nanti akan muncul tombol start seperti ini. Nah, tetapi sebelum kita mengklik tombol start ini, ada baiknya kita kita siapkan dulu PPT-nya. PPT yang sudah kita buat. Kemudian kita slideshow-kan. Jadi kita tampilkan dalam slideshow-nya, dalam halaman yang paling awal. Kemudian kita klik start. Setelah kita klik start, nah nanti akan muncul seperti ini. Ini artinya sudah berjalan untuk proses perekaman. Silahkan nanti Bapak Ibu segera menyampaikan video pembelajarannya. Setelah seperti ini. Kemudian nanti setelah selesai, klik tombol yang hitam ini untuk stopnya. Nanti setelah itu ada perintah untuk menyimpan hasil rekamannya. Silahkan nanti bisa disimpan di lokasinya. silahkan. Mau di D, mau di C, silahkan. Untuk berikutnya, agar system capsule yang kita install tadi tidak menjadi trial, artinya tidak hanya menjadi uji coba, ini sudah ada serial number-nya. Nah, ini serial number-nya. yang atas ini untuk username-nya. Yang bawahnya ini untuk register kodenya. Setelah itu kita, setelah kita copy paste, untuk yang username-nya yang ini, kita pastekan di sini. Kemudian untuk yang ini, register kodenya kita pastekan di bawah ini. Setelah itu kita klik register. nanti akan ada ucapan selamat, congratulations. Artinya apa? Kita sudah berhasil untuk mendaftarkan, untuk meregistrasi menjadi fashion capture yang permanen. Jadi tidak lagi menjadi trial 30 hari. Bapak Ibu, demikian ini untuk tutorial bagaimana cara menggunakan fashion capture-nya. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita bisa mempraktekkan untuk membuat video pembelajarannya dengan fashion capture. Nah, di sini ini untuk folder-nya, untuk folder yang fashion capture ini yang versi zip-nya, atau ini versi zip-nya ini nanti bisa dibuka. Nah, di di extract, extract gear nanti jadinya seperti ini. Nah, ini isinya yang ini, dan ini serial number-nya, tinggal ini nanti di install, di next-next-next saja, terakhir finish. Kemudian nanti serial number-nya ini dibuka, seperti yang saya disampaikan tadi, untuk membuat fashion capture-nya menjadi permanen. Jadi permanen, seperti itu. Kemudian, langsung saja kita untuk kita praktekkan, untuk yang ini kita praktekkan, kita buat kita buka dulu untuk untuk yang ini, kita buka dulu untuk yang alamanya ini, kita tutup dulu kita tutup dulu semuanya kita tutup dulu kita tutup dulu untuk alamanya untuk yang ini kita buka yang alaman muka, alaman untuk alamanya di sini alaman fashion capture-nya yang ini kita cari fashion capture-nya yang ini kita cari yang ini kita cari dulu nah, setelah ini muncul kemudian kita klik yang tombol yang ini kita klik yang tombol yang ini sudah sudah kemudian kita record record area-nya tapi kita siapkan dulu PPT-nya PPT-nya kita siapkan dulu yang yang ini PPT-nya mohon maaf PPT-nya yang ini kita siapkan dulu kita slideshow-kan dulu PPT-nya kita slideshow-kan dulu nah kita slideshow-kan dulu PPT-nya ya ya ini sudah tampil kemudian kita ini kita klik record nah kita klik record kemudian kita screen area dulu nah di sini nah yang dulu sampai di sini sudah cukup nah seperti ini kemudian nanti akan muncul seperti ini ya akan muncul seperti ini kita klik tombol stop assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi anak-anak salam sehat dan bahagia selamat bertemu kembali dengan saya pak musrik dalam pembelajaran kali ini untuk pembelajaran di tiga tema satu tema satu pembelajaran tiga ciri-ciri makhluk hidup baik pak guru menyampaikan materi pembelajaran pak guru mau menyampaikan tujuan pembelajarannya satu melalui pengamatan tayangan video pembelajaran sesuatu dapat menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup dua menemukan persamaan ciri makhluk hidup berdasarkan gambar tiga menuliskan kegiatan makhluk hidup dan ciri-cirinya empat menyanyikanlah kotek-kotek-kotek dengan benar lima menantukan nada pendek dan nada panjang pada laku enam menuliskan nama bilangan suatu angka nah bapak ibu nanti tinggal melanjutkan ngomong-ngomong apa yang mau disampaikan dalam video pembelajaran nah nanti setelah selesai tinggal diklik tombol yang ini klik kemudian simpan kemudian simpan nah mau disimpan dimana misalnya ini saya simpan di di dokumen di ini saya beri judul saja video coba video coba satu video coba saja kita save itu seperti ini jadinya seperti ini nah ini yang akhir jadi to yang dan Terima kasih. Nah, ini demikian ini ya. Ini untuk video hasil rekam layarnya. Jadi ini untuk video hasil rekam layarnya. Ini. Nah, ini kita tutup dulu. Ini untuk video hasil rekam layarnya. Ini untuk video hasil rekam layarnya. Nanti bisa dilihat. Ini kita tutup dulu. Jadi seperti itu cara membuat video pembelajarannya. Bapak-Ibu semuanya dengan custom capsule. Dengan custom capsule. Dengan aplikasi yang sangat kecil sekali. Tetapi bisa membantu kita untuk membuat video pembelajaran. Untuk bisa membuat video pembelajaran. Terima kasih kepada Bapak-Ibu semuanya yang sudah menyaksikan tutorial membuat video pembelajarannya ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Sekali lagi, saya tidak bermaksud menggurui semuanya. Sayangnya berbagi saja. Mengajak Bapak-Ibu semuanya. Supaya kita bisa menyiapkan materi pembelajaran. Walaupun sesimpel apapun, sekecil apapun. Sebagai ganti tata buka. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimahakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.